Meski harga daging sapi di pasaran melambung tinggi, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan harga sapi potong hidup yang justru turun drastis. Di Kabupaten Gerobokan, harga sapi potong hidup mengalami penurunan hingga 10%. Kondisi ini membuat para peternak dan pedagang sapi potong merugi. Melambungnya harga sapi di pasaran menjelang Ramadan ternyata tidak menjadi para pedagang sapi potong hidup meraup keuntungan. Pasalnya, harga sapi potong hidup dalam satu bulan terakhir mengalami penurunan hingga 10% dibandingkan hari biasa. Di pasar hewan wirosari Kabupaten Gerobokan, harga sapi potong turun antara 1 hingga 3 juta rupiah. Padahal sebelumnya, sapi potong ukuran sedang dijual seharga 13 juta rupiah per ekor, kini hanya laku 10 juta rupiah per ekor. Karena hempor ini hancur ya, 13 juta sekarang turun 10 juta. Berarti harganya turun Pak ya? Iya turun, turun 3 juta rupiah hancur ini. Berarti kalau harga sapi hidup murah kayak gini terus gimana Pak peternak? Ya peternak ya juga tahu ini dagingnya katanya mahal di pasar kok murah sapi. Berarti ini merugi Pak ya? Iya rugi semuanya nih daging ini. Kerugian yang lebih dalam dialami oleh peternak sapi potong. Selain biaya pakan yang mahal, para petani atau peternak juga harus menanggung biaya operasional angkutan hewan dan biaya tenaga perawatan. Ini kasihan-kasihan yang peternak. Jadi biaya produksi mahal ternyata dijual tidak sesuai dengan harapan petan. Kalau harapannya gimana Pak? Harapan ya harga itu distabilkan, jangan sampai naik turun-naik turun gitu. Lupa berarti dengan mahalnya harga daging sapi di pasaran gak dilimati ini para peternak Pak ya? Ya ternyata lapangan seperti ini, kita kalau gak mau ngikuti harga pasar ya kita gak laku. Akhirnya bawa pulang lagi tanpa biaya perasional lagi. Kenaikan harga daging sapi di pasaran diduga akibat ulah para spekulan dengan memanfaatkan momen jelang Ramadan dan Lebaran untuk menaikkan harga. Pedagang berharap pemerintah dapat menstabilkan harga daging dan harga sapi hidup dengan cara tidak mengimpor sehingga para peternak dan pedagang tidak merugi. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!